Intro Sejumlah seniman lukis yang tergabung dalam komunitas Rarupa Purworejo, Jawa Tengah menggelar aksi melukis mural atau melukis dinding di gedung TPK Mardatila yang berada di dusun kerajaan RT2 RW1 Desa Bajangrejo, Kecamatan Banyurip, Kebupaten Purworejo, Jawa Tengah belum lama ini Aksi melukis mural itu dilakukan oleh Rarupa sebagai bentuk solidaritas sosial terhadap TPK Mardatila di Desa Bajangrejo agar TPK itu menjadi tampak indah, rapi dan juga menyenangkan Melukis mural itu dilakukan oleh Rarupa selama beberapa hari di bulan Juni 2023 lalu Melukis mural dilakukan secara bergantian atau bergiliran oleh para seniman yang tergabung dalam komunitas Rarupa Purworejo Ada gunungan dan batik yang digambar dalam melukis mural itu Selain memperindah lingkungan, lukisan itu juga diharapkan bisa menjadi edukasi bagi anak-anak yang belajar atau mengaji di TPK Mardatila Rencananya ke depan tidak hanya di TPK itu namun sejumlah tempat lain juga bakal dilukis agar Desa Bajangrejo menjadi salah satu desa yang indah dan rapi serta nyaman ditempati dan kunjungi oleh para tamu Mural untuk TPK ini pada prinsipnya seperti gunungan wayang tapi kita mengambil filosofi yang ada di Desa Bajangrejo yaitu seperti itu ada pohon gelodokan pecut untuk pintu masuk Desa Bajangrejo itu menjadi gambar utama kemudian tengahnya itu ada masjid Nurul Huda yaitu masjid Desa Bajangrejo kemudian tengahnya seperti pada umumnya gunungan wayang yaitu pohon, pohon besar yaitu menunjukkan sebuah bumi gitu atau hutan atau daratan kemudian pada puncaknya yaitu Allah jadi kita tetap menuju ke Allah kemudian dari daun-daun itu kita membuat daun itu posisinya ke atas yang artinya kita menengah dasar kita minta kepada petunjuk Allah kemudian dinding samping sebelah TPK itu ada motif batik yang kita mengangkat warisan budaya bangsa Indonesia yaitu batik yang ada batik kawung ada batik parang kemudian batik gerombolan ya gerombol kemudian kita nanti ada tulisan seperti anak pintar, anak yang berakhlak mulia semoga dengan adanya ini anak-anak itu lebih banyak ada kegiatan secara fisik juga secara apa enggak hanya mungkin zaman sekarang hanya HP atau game gitu ada tarian tradisional ada bacaan-bacaan Al-Quran yang bersebut religi seperti itu ini bagus sekali untuk memotivasi termasuk apa ya uri-uri doyose yang dululah kalau masih itu karena kayaknya masih ya ada tapi kalau dibaca tidak ada padahal dulu waktu itu tidak banyak dari Banyolip Widarto Bageleng Channel melaporkan